Kalau kita lihat dari komposisi 38 orang pembantu presiden ini, optimis, pesimis, atau stagnan? Katanya dihimbau untuk optimis gitu ya. Biasanya intelektual itu tidak optimis, biasanya agak melihat sesuatu itu lebih jauh gitu ya, apa behind itu dan sebagainya. Tapi kali ini Indonesia harus optimis. Harus optimis yang saya melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini maksimal gitu. Untuk mengakomendasi sedemikian rupa, baik itu kepentingan dari kekuatan politik maupun tentu pressure yang diberikan oleh civil society, oleh publik secara luas gitu. Sehingga pilihan-pilihan ini ya itulah the best, memang the best lah, seperti itu. Tentu ini bukan tanpa catatan gitu ya. Kita harus ikut mengawal bagaimana agar tadi itu 34 plus 4 tadi ya, itu melakukan tugas pokok fungsinya, itu dengan proper, dengan baik. Dan tentu ini memasuki ya, mereka harus sadar ini memasuki wilayah negara, birokrasi negara gitu. Jadi bukan perusahaan, bukan non-negara, tapi negara. Ketika negara harus berpikirnya juga utuh, mengacu pada tentu gitu ya, kebutuhan di mana Pak Jokowi mengatakan visinya itu yang harus diimplementasikan. Baik, kita harapkan semua menteri yang baru saja dilantik hari ini langsung tancap gas besok. Kita lihat apa inovasi yang mereka buat dan bagaimana upaya mereka untuk memajukan masyarakat Indonesia. Karena jika tidak kerja serius, katanya akan dicopot di tengah jalan. Terima kasih Ibu Siti Zuro telah bergabung bersama kami di Breaking Eye News. Dan Pemirsa, usai sudah Breaking Eye News, pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.